Ya pelantikan Presiden Jokowi Dodo kemarin sempat membuat rupiah kita kalau dilihat nanti ada grafiknya ya, sebaiknya lumayan turun gitu dan juga kalau kita lihat IHSK dan beberapa laporan angka-angkanya sepertinya kok sumringah nah ini yang dinamakan dengan Presiden Jokowi Efek tapi sebenarnya Jokowi Efek ini adalah efek atau euforia sementara ataukah memang permanen ke depannya terlihat akan positif kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pelaku usaha salah satu adalah Muhammad Asad, hari ini sudah hadir selamat pagi ya Asad selamat pagi Cita Asad adalah baik pengusaha muda yang ya sudah maral melintang lah di keuangan kemudian pasar juga dan maksudnya sebagai pelaku usaha melihat fenomena Jokowi Efek ini artinya apa sih Saad? well bagi pelaku usaha Jokowi Efek ini maksudnya adalah memang kebagi kami ya para pelaku usaha itu yang kami inginkan tentu adalah stabilitas nah inilah yang dilihat oleh pelaku pasar pada saat Jokowi ini naik kalau kita ngeliat awalnya kan pada tanggal 17 Oktober di mana Jokowi ini bertemu dengan Prabowo ya jadi waktu itu ibaratnya cuma cipika-cipiknya aja nih ya ASG naik nih sekitar 30-40 poin itu terus trendnya berkelanjutan sampai kemarin pada saat pelantikan di angka sekitar 5.100 ya kalau tidak salah ini maksudnya apa? maksudnya pelaku pasar melihat pada saat ada stabilitas pada saat ada keyakinan bahwa Jokowi ini bekerja betul-betul melihat ke depannya seperti apa maka pasar pun merespon secara positif dan itu yang selalu diinginkan oleh pelaku pasar bahwa stabilitas, stabilitas, dan stabilitas itu dia ya memang kalau kita lihat kan sepanjang satu bulan ini politik, isu politik, kiri kanan, kiri kanan, rupiah dan juga IASG juga kelihatan gitu ya jadi yang betul-betul dilihat ini adalah kebijakan dan kinerja tapi kan belum jalan ini ya makanya belum jalan aja ini udah responsnya positif apalagi nanti step selanjutnya adalah pelaku pasar akan melihat siapa saja menteri-menteri Jokowi terutama di bidang ekonomi ya dimana pada saat yang dikedepankan adalah sebuah profesionalitas dan kinerja dan pasar melihat bahwa track record orang-orang ini baik secara track record maka pasar pun pasti akan merespon secara positif lagi baik, nah ini kalau kita lihat ada grafik nilai tukar rupiah dulu sepanjang satu minggu seperti biasa sekalian kita tunjukkan dulu ini dia dapat dilihat di sebelah kanan kalau kita lihat selama satu minggu itu dia penurunan untuk dolar ya ini kalau kita lihat kenapa grafiknya turun karena memang dolar melemah dan rupiah menguat dari tanggal 14 itu sekitar 12.900, sempat 12.229 di tanggal 16-17 itu sebenarnya ada penguatan tipis juga sih kalau dilihat per hari, tapi yang paling besar itu terlihat di tanggal 20 kemarin kalau kita lihat berarti kan dari tanggal, momen ini pas tanggal 17 nih pada saat Jokowi bertemu dengan Prabowo dan terus sampai pada tanggal 20 intinya pelaku pasar itu dia feel safe dalam artian wah udah aman nih kayaknya dan kinerjanya insya Allah akan baik nah itulah yang menyebabkan kalau kita melihat grafik dolar ini meskipun ini sebenarnya tipis ya dari cuma 200 poin ya tapi terlihat punya range yang cukup besar karena memang sangat berpengaruh sih kalau dari kami pelaku pasar itu stabilitas dan apa namanya sebuah keyakinan bahwa pemerintah akan berjalan dengan baik itu menciptakan keamanan dan kenyamanan dan juga kepercayaan diri yang tadinya mungkin mau investasi kita wait and see dulu, tunggu dulu sekarang oke, I think it's a good time to do it oke, jadi selanjutnya setelah pelantikan Presiden Jokowi Dodo apa yang ditunggu pelaku pasar? yang ditunggu... selain kabinet tentunya setelah kabinet tentu program itu yang pasti bagaimana kalau kita melihat di pelantikan kemarin Jokowi sangat menekankan tentang bagaimana kita kembali kuat menjadi negara maritim jangan mempunggungi maritim jadi bagaimana kita melihat program-program Jokowi dan yang paling krusial tentu dalam 1-2 bulan ini adalah kebijakan pemerintah terhadap BBM itu dia mau gak mau kalau saya pribadi BBM harus naik kenapa? karena subsidi yang diberikan pemerintah itu sudah sangat besar dan bisa jebol nih Cita jadi inilah yang ditunggu pelaku pasar berani atau tidak Jokowi menaikkan harga BBM itu dia berarti pelaku usaha muda dengan pelaku usaha yang sudah senior kemarin juga ke kamar dagang Indonesia Pak Surya Bambang Suwisto menyatakan mereka dengan kencang ingin supaya BBM itu tidak ada jalan lain harus dinaikkan harus naik harus, karena sudah salah sasaran dalam artian BBM yang kita yang kita nikmati sekarang itu adalah BBM dengan harga yang saya bilang mungkin bisa sangat murah dari mana seharusnya subsidi itu bisa diberikan kepada pihak-pihak lain tapi tentu nanti pasti masalahnya terjadi inflasi subsidi tidak tepat sasaran tapi ya itu akan bisa di bisa di cover dengan sebuah sistem yang baik saya rasa Pak JK sudah sangat paham tentang ini jadi bagi saya pelaku pasar akan melihat apakah kebijakan Jokowi ini betul-betul prorakyat atau tidak dan berani atau tidak dia menaikkan harga BBM karena mau gak mau setiap kebijakan ekonomi itu pasti dipengaruhi oleh kebijakan politis betul nah ini kemudian ketika para pelaku usaha menyuarakan bahwa ayo naikkan BBM apa sih sebenarnya manfaat langsung gitu pada saat BBM dinaikkan bagi pelaku pasar apa? bagi pelaku pasar saat BBM naik tentu subsidi pemerintah berkurang saat subsidi pemerintah berkurang biaya itu bisa digunakan untuk anggaran lain untuk infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang lain untuk membangun jalan membangun infrastruktur membangun pelabuhan membangun hal-hal yang itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga mempercepat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang diinginkan oleh Pak Jokowi nah kemudian begini permasalahannya ketika hal itu terjadi BBM sudah naik tapi masyarakat banyak yang mungkin masih memikirkan oke subsidi BBM sudah dicabut kita semakin besar konjang ganjing masyarakat itu bukannya nanti akan mendatangkan efek negatif juga ke pasar nah inilah jadi memang Pak Jokowi pasti mengalami dilema dan juga menteri-menteri ekonominya nanti bahwa memang kebijakan BBM ini kebijakan yang sangat tidak populis populis jadi siapapun yang berani menaikkan harga BBM apalagi pada masa awal pemerintahan ini ya siap-siap jadi mungkin popularitasnya turun dikecam di demo tapi ya mau gak mau jika kita berpikir lebih in the bigger picture bahwa memang harus karena mau gak mau ekonomi negara ini bisa jebol kalau misalkan tidak dinaikkan BBM artinya kalau misalnya pada saat BBM naik terjadi ada kalau kita tidak mau hal itu terjadi tapi kalau ada demo seperti itu tidak akan menurunkan kepercayaan pelaku pasar mungkin pada saat-saat awal mungkin tapi kalau kita lihat in the long term efeknya itu baik jadi ya demo siapa sih yang gak demo sekarang setiap kebijakan kan bahkan mungkin demo pun bisa di organisir tapi kalau kita melihat ini kan kita melihatnya jangka panjang nih bagaimana ekonomi Indonesia sustainable bagaimana ekonomi Indonesia bisa berkelanjutan dan tidak hancur di awal ini nah itu harus dinaikkan kalau menurut saya pribadi karena stabilitas itu penting oke Asad satu lagi mungkin selain kebijakan BBM bagi pelaku pasar terutama pelaku usaha yang muda apa sih yang diharapkan dari kenaikan dari apa ya the rising of the new president of Jokowi apa yang yang baru yang ingin dirasakan oleh pelaku usaha terkena kalau saya pribadi kalau mengikut melihat Jokowi selama kampanye ini kan yang selalu ditekankan tentang revolusi mental mental nah itulah yang harus digembleng dan harus di 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 exercise bagi seluruh seluruh masyarakat termasuk para pelaku usaha bagaimana mental-mental ini diperbaiki karena memang problem bangsa ini selain ekonomi ataupun kemiskinan itu adalah mentalitasnya mentalitasnya mentalitas yang inferior nah inilah yang harus dirubah baik tapi tentunya ini butuh proses yang panjang butuh proses tapi insya Allah jika semua elemen masyarakat bersatu saya yakin terjadi sinergi dan insya Allah Indonesia akan menjadi lebih sejahtera dan demikian juga dengan Presiden Jokowi efek ini bukan hanya euforia sesaat tapi bisa dalam long term secara permanen Asa terima kasih sudah sharing dengan kita kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi semoga kedepannya dengan kebijakan-kebijakan apa nih yang nanti akan Presiden Jokowi gelontorkan dalam pemerintahannya terima kasih